Cawai pendiri Puncak gunung tertinggi Gue punya lagu nih San, gue pengen recording Tapi gue butuh dulu buat nyanyi Akhirnya udah di ikutan ya? Pas udah di nyanyiin Dikasih ke ceweknya Yo whats up bro Wihs gue udah kayak hata halilintar Ritterkit super 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 ritterkit di indonesia Bro Sekarang gue mau... Grebek Nah kayaknya nih Nih kayaknya orangnya nih Nyampe nih Wihs Ya terus Ya terus boss Ya terus boss Ya terus mama Yo iyo mama men San san pwi gaskin bro Bersama kita bisa Tidak bersatu kawan Jangan benar menyerah Bodika Apa kabar bro? Tidak bersatu Ini thank you banget nih Gue udah boleh main ke warung lo nih Tapi sebelum itu Gue mau liat isi mobil Vokalis Pilih gaskin tuh Boleh gak sih dikit ya dikit Ngintip dikit Gapakan bro Gapapakan Gapapakan Asik 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 Kita liat ada apa Oh Oh my god Tuh gila Sepatunya banyak banget nih Ini emang lo bawa Dan segini banyak tiap hari lo bawa di mobil lo ya Apa gimana? Beberapa emang selalu gue bawa disini Karena emang beberapa ini Selalu gue pake aja sih Ini yang paling Jagoan, jagoan, jagoan Jagoannya gue lah ini Gacauan, gacauan Cupang, cupang aduannya ini Yoi Ini yang paling favorit dari semua ini Mana? Favorit deh Baru-baru ini manggung Baru-baru ini manggung dulu deh Baru-baru ini gue manggung pake ini Terus Dua ini Ini selalu gue punya sih dari zaman dulu nih Satu, dua, tiga Gue selalu punya skate high Gue Kalo misalkan rusak Gue pasti selalu ada checkered Checkered Oke Sama Converse Yoi Masa lo gak punya Converse sih gak sih? All cool banget Selain ngeliat Koleksi sepatu Ya kan Kita boleh nih kate Ngobrol-ngobrol di Boleh, boleh Masuk Boleh, yuk Masuk langsung ke dalam Ini gak dimatiin dulu Ntar hilang loh Gak ada yang berani ngambil Sang Sang Piwi Gaskin guys Wuuu Ini bisa digeraskin ini Tempat Ini warung sate Warung sate Warung sate Warung sate gue Namanya Satu sate tujuh tusuk Wuh Gak cepet susuk Gak cepet susuk Susuk Satu sate tujuh tusuk Satu sate tujuh tusuk Wuh Susah ya Satu sate tujuh tusuk Itu inspirasi dari mana tuh? Inspirasinya Ya karena emang Dari zaman gue kecil kan Ada Apa Twist tongue Tongue twister Yang satu sate tujuh tusuk itu Iya Akhirnya Jadiin Dari situ Inspirasinya Dari dia kecil Emang lu punya cita-cita mau bangun Punya usaha Kulinari 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 itu Sebenernya udah lama banget gue pengen Pengen bikin tempat kuliner Karena gue emang doyan makan kan Tapi akhirnya baru kesampaian di tahun 2017 Alhamdulillah Tepat di hari ulang tahun gue Wih Jadi angkanya semuanya Satu tujuh 2017 Satu tujuh Satu sate tujuh tusuk Satu tujuh Satu tujuh Satu tujuh Satu tujuh Satu tujuh Tuh Di daerah BSD loh Nanti ada alamatnya Main lah kesini ya Ini tempatnya asik banget Cozy banget Buat anak-anak Millenials dan makhluk Waduh Gue udah buka QnA nih Di Instagram Dan banyak banget QnA yang masuk Wuhs Ada ribuan mula tuh Oh my god Tapi kita udah sortir beberapa ya Kita bacain semua Karena kelamaan Durasi terbatas Maaf-maaf nih Pertanyaan Yang pertama Dari Taki Rohendra Hai Taki Rohendra Album Pee Wigi rilis Sehabis Lebaran Atau sebelum bang Album Pee Wigi Rahasia ya Rahasia lah Ini surprise Semua prosesnya udah selesai Iya Semua Jalan yang nanti akan ditempuh Sama Pee Wigi Sudah dibentuk Tapi tinggal Jadi gini Tanggal 19 April ini Kita bakalan rilis single pertama Oke Judulnya Amuk Redam Berikutnya Berikutnya Nanti kapan kita bakalan rilis lagi Akan di announce di media sosialnya Pee Wigi Tuh Tungguin aja makanya Stay tune Di Instagramnya Pee Wigi Ya kan Ya Itu bocoran dikitnya Oke lanjut ke QnA kedua Dari Dari Mohamad Dandi Kapan album fisiknya Pee Wigi rilis? Album fisiknya Album fisik sih pasti barengan sama nanti begitu rilis album Dan kebetulan Nanti bakalan ada yang spesial karena Pee Wigi Gaskins Karena kita di bawah Universal Music Indonesia Nanti bakalan kerjasama juga sama Belialbumfisik.com Punyanya Mas Erick dan Sukamti Oke Nah itu nanti kita bakalan rilis bentuknya box set sih Disitu nanti bakalan kita konsepin abis-abisan buat kalian semua Asik Pasti menarik banget tuh pemasan nepek kayak gini Dan wajib banget ditunggu dan wajib kalian punya sih Bener 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 Tuh Buat party dorks Party dorks Sekarang dorks doang Dorks doang gak kan? Udah makin tua udah capek party ya Oh gitu Gua tadi masih Oke Buat dorks dorks Diluar sana yang menanti Ya kan Ditubuin Oke lanjut Ke QnA ke 3 Dari Edona Adio Court Blass Sangsan kok bisa gebuk Dekasi makan lah Kalo gak dikasih makan gue kurus Mungkin kalo dia dulu masih jomblo kurus ada 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 pertanyaannya약 tapi emang semuanya itu kalo misalkan lu punya pasangan apalagi lu sudah menikah udah udah boloh dulunya segini ga hede akhirnya pasti melar diajak lucken mulu ya sama istrinya sama lagi begitu lo punya anak lah kan jadinya lo ngabisin makanan anak sama makanian istri Iya bener Udah pesen, terus ga di habisin Sayang ya Bu Iya ngebajir Ya ngeluarin saya gitu kan Lanjut ke pertanyaan berikutnya Kalau ini dari RZKi Mai Ini agak aneh nih Kalau Iris sama dengan Cipau Nara Jadi anak gue ada tiga Yang kemarin baru rilis Sekitar 10 hari yang lalu Si Nara ini Iris itu anak kedua gue Panggilannya Cipau Dia nanya nih kalau Nara panggilannya apa Sekarang Nara dipanggilnya Mei Mei di rumah Karena kalau di Chinese Family Mei Mei itu artinya adik perempuan Panggilan sayang ternyata Panggilan sayang Oke menarik juga ya Ini ada satu lagi nih baru masuk Eh Oh jadi cuma mau nitip salam bang San San Saya dari Purwokerto Halo Purwokerto Semoga sehat selalu Sukses ditunggu Kalau main ke Purwokerto Amin Dan untuk real man real Semoga semakin jelas selalu Ya udah ngedoain Amin Dari Heyas 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 baru masuk tuh Nah itu tadi QnA yang udah kita starting ya Apa? Ada pertanyaan baru Tato pertama Yang mana dan artinya apa Tato pertama Tato pertama Yang mana? Gak ada artinya sih disini Ada disini ya Waduh Jadi agak-agak gimana gitu? Bintang Oh bintang Kenapa tuh? Awal mulanya tuh Kiwi Gaskins dulu Satu-satu tempat Tinggal disitu bareng-bareng Ya Kebetulan disitu ada studionya Tato Kawan Dadi dari Superglad Akhirnya kita emang lagi sering ngobrol aja terus Gue ngomong lah Bal Ini masih polos nih ya Masih polos Akhirnya Tato lah gitu Akhirnya Di Ini gue ada flash Ada gambar-gambarnya dia gitu Pilih Pilih deh itu Akhirnya gue pilih si Bintang terbakar ini Meteor 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 Garden Wah Tomiso F kelima Thousand Engga Pas kan? Berarti berawal dari Belum Apa? Tapi gue nyiapin Oh Belum 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 ada ya? Biasanya kan orang Tato Oh gue kalo sama istri gue ini Kita punya Tato Ini ya? Iya Ini Infinity times infinity Jadi ya Forever and forever Gitu Terus Ya udah Pas Istri gue lagi bikin Tato Terus gue bilang Ayo Bikin Ini disini juga dia? Disini juga? Nice Jadi kalo gue gandengan ini jadi satu Ternyata dia romantis loh Oh iya Kokok makan gratis Kokok makan gratis Jawa pendiri Punca gunung tertinggi Sadarkan semua Tak kita miliki Dari mata sang Garuda Memandang luas dari langit yang tinggi